Oke, ini untuk nggak berlama lagi, waktu dan tempat kami persilakan ke Pak Dian. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Blioka, selaku moderator. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah kita pada pagi ini bisa berkumpul dalam acara FGMI. Dan juga salawat dan salam kepada Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya selaku perwakilan dari IAGI Sumatera Barat ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada FGMI yang sudah mengundang kami dari IAGI Sumatera Barat untuk berbicara atau berdiskusi mengenai Jopak Rana Minang. Tadi juga Mas Adin sudah menyampaikan overview atau insight mengenai Rana Minang dan saya pikir itu sudah lengkap sekali. Ternyata Mas Adin sudah punya pengalaman atau sudah punya jam terbang rupanya di Rana Minang. Saya ucapkan terima kasih kepada dari rekan-rekan FGMI Mbak Ica, Mas Jalu, kemudian ada dari Pengdaya Gisumbar yang hadir ini ada Sekretaris Ndol Amat Padli, Bu Ulan, Kak Ulan, Ulan Munil, dan mungkin beberapa yang tidak bisa saya sebutkan, tapi ini terkhusus ada senior saya, Pak Purnama Senjaya, geologist kolot juga terhadir di acara ini. Jadi saya sekali lagi berterima kasih. Kas nama Pengdaya Sumatera Barat. Mungkin sebelum, ini saya izin share screen ya, Mas Oka ya. Beli Oka ya. Silahkan, Pak. Ya, mungkin ya. Ya, oke. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Sudah terlihat, Pak. Sudah ya, oke. Sebelum saya mulai, mungkin saya cerita sedikit ya. Tadi sudah disampaikan mengenai profil saya. Kemudian tadi saya juga sudah berbincang-bincang dengan Mas Jalu itu tentang kondisi rekan-rekan mahasiswa geologi ya, zaman pandemi ya. Jadi yang bisa saya sampaikan memang kalau geologi atau apa namanya, geologi ini adalah suatu ilmu yang menurut saya kita harus turun dan hadir di lapangan. Jadi kita bisa merasakan seperti apa fenomena-fenomenanya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di literatur ya, atau di pustaka itu tidak muncul ya. Nah, jadi kita butuh kehadiran di lapangan dan tentunya ini juga menyangkut jam terbang kita. Apalagi kalau di daerah Sumatera ya, atau Indonesia khususnya, itu posisi atau kondisi outcrop itu rata-rata sudah banyak yang lapuk ya, atau yang hancur. Jadi ini memang tantangan kita sebagai geologis ya untuk bisa menginterpretasikan, atau bisa membaca proses geologi yang ada di alam. Nah, saya mencoba menyampaikan sedikit mungkin data-data kami ya, dari Geopak Renan Minang dan dari IAGI Sumatera Barat, dalam rangka potensi dan pengembangan jauh wisata di Sumatera Barat. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran ya, atau bisa menjadi suatu insight buat rekan-rekan FDMI yang sudah hadir di Sumatera Barat ya. Dan kami juga mungkin berharap ya, kalau ada yang datang ke sumber ya, kita bisa diskusi. Karena menurut kami dari IAGI ya, Sumatera Barat masih banyak fenomena-fenomena geologi yang tentunya kita butuh data yang lebih banyak. Nah, saya akan mencoba menyampaikan judul mengenai merangkai singkapan batuan menjadi rantai sejarah geologi sebagai geotrek. Jadi ini judulnya agak panjang sedikit. Nah, yang penting di sini kita merangkai outcrop. Jadi outcrop ini adalah suatu titik informasi data yang perlu diinterpretasikan oleh ahli geologi di lapangannya. Jadi kekuatan kita adalah interpretasi data secara deskriptif. Nah, itu yang kita akan untai sebagai... Oke, pertama saya sampaikan dulu bahwa sekarang sudah ada pergeseran dari profesi geologis ya, atau aligiologi ya. Jadi saya dulu lulus tahun 2005 ya, saya angkatan 1999 ya. Waktu saya lulus itu trennya memang lagi eksploitatif ya. Jadi lawangan pekerjaan itu berkaitan dengan tambang ya, berkaitan dengan oil and gas ya. Jadi trennya mahasiswa geologi yang lulus itu, wah kita harus kerja di perusahaan tambang ya. Kita harus kerja di perusahaan matubara. Dan juga termasuk saya yang waktu itu kita melihat opportunity ada di perusahaan-perusahaan yang sifatnya eksplorasi ya, atau eksploitatif. Nah, makin ke sini saya lihat itu ada semacam pergeseran ya. Jadi, dan kita juga punya alternatif ya. Nah, sekarang geologis tidak hanya eksplorasi untuk mineral atau untuk oil and gas ya. Kita juga bisa eksplorasi dalam rangka melihat alam. Merangkai fenomena-fenomena alam agar kita bisa lebih takjub ya. dan meyakini kekuasaan yang di atas ya. Jadi, disitulah muncul adanya istilah geowisata. Ini saya kutip dari Albert Heim ya. Memandang alam dengan pengertian akan membuat kita lebih takjub ya. Jadi, ketika kita punya suatu kacamata, melihat alam, melihat pemandangan, dan kita juga punya perspektif geologinya, itu akan membuat sesuatu itu lebih bermakna dan lebih takjub. Itu menurut Albert Heim ya. Tahun 1849 sampai 1937 ya. Jadi, sekarang saya lihat ya trennya ya. Belioka, ini Belioka juga sudah mulai nih. Geologis itu adalah untuk geoheritage. Nah, ini saya pikir ke depannya akan menjadi opportunity buat rekan-rekan geologis muda ya, geoscientis muda, bahwa sekarang kita geologis atau geoscientis itu bisa berkontribusi dalam geowisata tentunya ya. Nah, pertama saya akan masuk ke istilah geotrack ya. Jadi, apa itu geotrack ya. Jadi, tracking ya. Tracking itu bukan tracking ya. Jadi, tracking itu kita melakukan aktivitas geowisata dengan mengikuti jalur tematis ya, dengan program dan interpretasi. Nah, tentunya ini kita butuh data ya, titik-titik ya. Karena geotrack atau geotrail itu, itu berasal dari beberapa titik otrop atau titik observasi yang kita rangkai dalam suatu lintasan. Nanti lintasan itu ada temanya. Apakah kita bicara tema pengangkatan cekungan ombilin ya, atau tema apa namanya tadi Mas Adin juga bicara mengenai cekungan di Sumatera. Nah, itu dari titik di otrop tadi. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan dalam geotrack ini, itu sudah kita lakukan pada saat kita mahasiswa geologi ya. Kan kita ekskursi ya. Ekskursi dari titik ke titik, nanti kita rangkai. Nah, ini ceritanya seperti ini. Nah, perbedaannya sekarang adalah geotrack ini tidak hanya konsumsi geoscientis saja. Jadi, tidak hanya konsumsi geologis saja. Jadi, juga untuk masyarakat. Nah, yang sekarang ada kemasannya yang kita namakan dengan geowisata atau geopark. Nah, di situ saya pikir peran geologis ini sangat penting dan juga sangat krusial ya dalam menciptakan suatu lintasan geotrack atau tracking. Nah, jadi untuk merangkai ya, suatu singkapan batuan menjadi geotrack ini tentu ada beberapa tahapan ya. Kita punya literatur ya. Literatur dari paper-paper, jurnal, dan lain-lain ya. Nah, kemudian perizinan. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya ya. Siapa tahu nanti ada rekan dari FGMI yang mau skripsi ya atau tesis tentang geowisata. Nah, ini perizinan menjadi sangat penting ya. Apalagi kalau di Anah Minang ya. Karena kalau orang bawa palu gitu ya, tentang petenteng ya, nah itu pasti akan menjadi sorotan ya. Tapi kalau kita sudah punya izin, nah tentunya ini menjadi lebih mudah. Nah, kemudian kita melakukan tinjau lapangan ya. Itu tentunya ada peta dasar. Kemudian kita melakukan analisis bentang alam, mencari hubungan masing-masing singkapan, dan membuat kesimpulan secara ilmiah ya. Dalam bentuk sketsar atau laporan singkat ya. Jadi inilah yang kita namakan pekerjaan geologis ya. Nah, ini yang betul-betul kita harus. Ini betul-betul harus kuat secara kegeologian ya. Jadi untuk bentang alam tentunya kita bisa lihat, kalau batuan, kita harus datang, kita teliti ya. Struktur geologi harus diukur, fosil harus dicari, dan beserta aspek geologi lainnya. Nah, nanti kita bisa setelah kita rangkai dalam laporan, kita bisa sosialisasikan kepada masyarakat ya, melalui lembaga-lembaga seperti Bogdarwis atau Dinas Pariwisata ya. Dalam rangka kita menunjukkan ya. Nah, ini potensinya, potensi daerah itu. Nah, tentunya di sini yang paling penting adalah komunikasi kita. Bagaimana kita mengkomunikasikan bahasa-bahasa geologi yang saintifik itu dengan lebih mudah dan lebih diterima tanpa meninggalkan kaedah saintifiknya. Jadi kita bahasa kita itu mengenai umur dan lain-lainnya, kita konversi lah dengan lebih, dengan bahasa populer. Nah, ini beli oka, menurut saya, ini pakarnya ini. Nah, kemudian kita bersinergi juga dengan LSM, atau Komuniti Development, dalam rangka kita menggaet masyarakat lokal, karena kalau bicara geopark atau geowisata itu tidak terlepas dari orang-orangnya. Jadi kalau potensi saya pikir di Indonesia ini tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Bali, Jawa, Sumatera itu bagus semua potensinya. Tapi bagaimana kita menggaet masyarakat lokal ya, bahwa mereka punya potensi yang bagus dan bisa dikembangkan sebagai objek geowisata. Kemudian penyajian hasil dan program perjalanannya, isineri ya namanya ya. Nah, ini nanti kita bisa jual, kita bisa komersilkan nanti. Nah, ini dalam bentuk paket-paket tour ya. Apakah itu secara fisik atau virtual, dengan data dan infrastruktur, serta kesiapan masyarakat lokal, saya pikir ini bisa kita jual dengan baik dan kita jadikan suatu paket perjalanan. Nah, pada akhirnya nanti kita akan publikasikan dalam satu rangkaian. Nah, ini adalah rangkaian dalam merangkai singkapan batuan menjadi geotrek. Oke, jadi untuk Sumatera Barat atau Ranah Minang, ini sebetulnya cukup banyak yang bisa kita tampilkan. Cuma mungkin karena keterbatasan waktu. Saya kemarin dapat informasi cuma 60 menit. Mungkin saya mengambil yang ikonnya saja ya. Lembah Harau ya. Lembah Harau, saya pikir sebagian besar mungkin yang sudah ke Ranah Minang sudah pernah ke Lembah Harau ya. Jadi sebelum ini saya izin menampilkan Google Earth dulu ya. Oke, baik ya. Mudah-mudahan sudah terlihat ini ya. Jadi sebelum saya bicara mengenai potensi geowisata, mungkin kita bicara dulu ya. Posisi Ranah Minang atau Sumatera Barat. Sumatera Barat itu berada di bagian paling barat ya, Pulau Sumatera ya. Jadi kita diupdate oleh Provinsi Riau bagian timur, kemudian bagian utara Sumatera Utara, dan di selatan ada Jampi dan Bungkulu. Jadi kalau di Sumatera Barat ini kita dapat semua ya. mulai dari Kepulauan, kita ada Kepulauan Mentawai, kemudian dari pantainya kita juga punya, kemudian ada juga empat gunung api di sini ya. Gunung api aktif, antara lain Gunung Marapi, Singgalang, Kerinci, sama Gunung Talang ya. Nah sisanya adalah gunung api tipe C. Dan kemudian kita juga dilewati oleh sesar-besar Sumatera, itu mulai dari Kabupaten Solok Selatan di sini ya, sampai Kabupaten Solok ya, terus sampai ke Kabupaten Pasang. Nah ini yang membentuk morfologi yang ada di Sumatera Barat ya. Jadi secara potensi saya pikir Tanah Minang ini luar biasa ya. Nah tinggal mungkin kita bagaimana merangkainya dan menggait ya, menggait masyarakat lokal dalam rangka untuk mengajak ke Geopark atau ke peribsata berbasis geologi. Baik ya, mungkin saya mulai virtual tour kita ya, di Lembah Harau ya. Ya langsung saja mungkin saya ke sini ya, di zoom saja ya. Jadi kalau Lembah Harau saya pikir ini sudah menjadi suatu ikon ya, Sumatera Barat ya. Siapa yang tidak kenal Lembah Harau ya, bahwa Lembah Harau ini didominasi dari formasi berani ya. Dengan dasarnya ada formasi kuantan ya, di bawahnya. Dan ini merupakan hasil dari erosi. Ya, hasil dari erosi dan patahan geologi. Ya, jadi sudah terbentuk sebagai aktivitas tektonik sekitar 65 juta tahun yang lalu. Nah, jadi secara umum di Lembah Harau itu kita mendapatkan dua formasi ya. Pertama adalah formasi berani ya, itu sandstone ya, dan kongomerat yang tebalnya bisa mencapai ratusan meter, dan di bawahnya ada formasi kuantan ya. Nah, itu yang lebih tua. Nah, ini adalah batas ketidaksalasan antara formasi berani dan formasi kuantan ya. Nah, ini tentunya karena ada gap waktu ya, 65 sama 300 juta tahun yang lalu, tentunya di sini ada suatu proses tektonik yang mengakibatkan adanya rentang waktu yang cukup jauh ya. Nah, ini adalah outcrop atau fenomena geologi yang kita amati di lapangan ya. Pertama adalah singkapan pelapisan batu pasir yang sudah terkekalkan kuat ya. Nah, kemudian kita bisa temukan second side dengan bidang dan bidang north 290 derajat east, garis deep-nya 276, serta pitch 12 derajat ya. Nah, kemudian singkapan batu pasir berukuran medium ya. Nah, jadi dalam identifikasi outcrop atau fenomena geologi untuk geowisata atau geotrek, itu kita betul-betul murni mengambil data geologi yang di lapangan. Jadi kita memang harus kuat secara petrologi ya untuk batuannya dan geologi struktur. Nah, kira-kira fenomena apa saja yang kita angkat dan menurut kita unik gitu ya. Seperti adanya silicon side. Menurut saya silicon side ini pada batuan yang umurnya 65 juta tahun ya. Itu suatu fenomena yang luar biasa ya. Masih terekam dengan baik ya. Nah, ini adalah singkapan batu pasir ya. Di antara pelapisan breksi yang mengindikasikan alur proses pengendapan batuan ya. Nah, ini dan sebagian ini juga kita lihat fenomenanya berupa air terjun ya. Bahwa sudah ada pergeseran secara vertikal ya, secara normal ya. Nah, mungkin ini akibat adanya pengangkatan ya. Di tebing-tebing lembah raw. Jadi, kemudian setelah ada pengangkatan itu, kemudian terjadilah proses erosi. Nah, ini tentunya juga tidak terjadi seketika ya. Nah, ini ada proses geologi yang mendahulunya ya. Karena kita juga temukan ada batuan formasi kuantan yang berumur lebih tua. Nah, ini adalah peta lintasan ya. Kita bisa lihat di sini. Ini saya ambil dari buku ekskursi Chevron ya. Di sini kita bisa lihat ada harau fold ya. Ada harau fold ya. Kemudian ada di sini bagian yang naiknya adalah sebelah kiri. Bagian bawahnya yang turun adalah sebelah kanan ya. Nah, ini adalah jalur jalannya. Nah, kita kalau ke harau itu ya tentunya kita melewati jalur jalan ini. Nah, di sini juga kita bisa belajar ya banyak sekali kendapan sedimen dengan sekuennya yang unik ya. Jadi, kita kalau untuk mahasiswa atau rekan FGMI yang ingin belajar mengenai sekuen sedimentasi ya, khususnya terkait Lito-Fasies pada Lufial Pen, ya datanglah ke lembah harau ya. Datanglah ke lembah harau ya. Jadi, di situ mungkin bisa nanti sambil ini ya, raffling ya, turun dari tebing, kita juga bisa mengukur bidang perlapisan. Nah, ini adalah gambaran dari geologinya untuk harau 4. Nah, untuk data sekundar, kita juga sudah dapat, ada paper yang sudah dipublish ya. Itu dari Ari Wibowo dan Iqbal Fardiansa tahun 2016 ya. Nah, ini sudah dilakukan analisis detail ya. Itu sehingga nanti mungkin bisa dicek ya. Jadi, kita bisa lihat bahwa di bagian timurnya ini atau bagian baratnya itu ada baton basement ya, bertersiar, Kuantan Formation. Kemudian di sebelah timurnya itu ada batuan formasi berani ya. Jadi, ada proximal-nya, mid-fen-nya sama distal-fen. Nah, ini bisa tergambar dengan baik di lembah harau. Nah, hal yang demikian tentu secara geologi ya, kita mungkin bisa paham ya, bahwa di situ dulunya ada sungai purba ya. Nah, tapi tentunya dengan geowisata atau geopark, nah, kita perlu membahasakannya secara lebih mudah atau secara lebih populer. Nah, ini adalah salah satu instrumen ya, kita dalam membantu atau menjelaskan proses geologi yang terjadi di lembah harau. Nah, kemudian selain lembah harau ya, di ranah Minang kita juga ada goa teratai ya. Goa teratai, nah ini sangat unik ya. Goa teratai ini tersusun oleh batuan kars ya, yang menembus batu gamping formasi om bilin ya, sepanjang 500 meter. Nah, di sini kita lihat ada kelimpahan dari fosil-fosil ya, ada koral, molusca, brachiopoda, dan biota laut lainnya. Nah, ini secara geologi atau geological heritage ini adalah suatu potensi yang luar biasa. Dan ini juga kita bisa manfaatkan sebagai apa namanya, atraksi ya, untuk arung jeram. Nah, goa teratai ini dari kami di IAGI sudah kita identifikasi ya. Sudah banyak ornamen-ornamennya, dan kita juga sedang dalam proses pengusulan untuk dijadikan warisan geologi ya. Karena kalau kita buka secara umum nih, khawatirnya fosil ini akan rusak ya, atau akan hancur. Nah, ini adalah gambaran ya. Fragmen fosil koral ya, diantara tumpukan fosil. Kemudian ini brachiopoda. Nah, sebagai catatan, batu gamping ini tidak memperlihatkan struktur yang khusus ya, tapi lebih kepada plastik dan kemungkinan besar ya, ini akibat longsoran terumbu di bawah laut. Nah, kemudian kita juga punya air terjun ya, sarasah berasok ya. Jadi kenapa dinamakan sarasah berasok? Karena asok itu kalau dalam bahasa Minangnya, itu asap ya. Asap ya, sarasah air terjun ya. Jadi, ketinggian air terjun ini 50 meter, dan mengalir di sebelah selatan dari lembah Maek ya. Jadi kalau kita lihat lembah Maek ini, ini juga unik ya. Ini seperti ada amphitheater di sini. Nah, kita juga, ini belum melakukan penelitian apakah ini ada suatu impact ya, atau apa ya. Karena ini bentuknya seperti, apa namanya, seperti lingkaran ya. Lingkaran dengan depresi bagian tengahnya. Nah, di sini lokasi air terjun serasah berasok ya. Nah, ini yang juga fenomenal ya, di 50 kota ya, di dekat Harau ya, Kabupaten 50 kota, itu ada Bukit Posu namanya ya. Bukit Posu ya. Jadi Bukit Posu itu kita bisa lihat di sini ada semacam bingkai ya. Jadi bingkai di sini ya. Bukit Terjal, sisi barat lembah Maek yang punya lubang ya. Diameter 24 meter. Ini belum kita, apa namanya, kembangkan ya, geowisata. Tapi kalau saya lihat di sini, ini tidak kalah dengan geopak di Yuntasan, Yuntasan ya, di China ya. Ini mungkin kalau kita bikin tangga di sini, ini akan menjadi lebih menarik ya. Ada semacam gate ya, atau gerbang ya. Nah, Bukit Posu ini tergadi akibat aktivitas kokanotektonik ya. Itu formasinya adalah formasi batu pasir, berumur kurang lebih 20 juta tahun yang lalu ya. Dan ini adalah merupakan bagian dari lembah Maek ya. Lembah Maek yang di slide sebelumnya ya. Ini adalah lembah Maek ya. Nah, jadi batuannya kita menemukan ada vulkanik ya, andesit, kemudian teolit, ignimbrit ya. Jadi lengkap sekali kalau di daerah, apa namanya, lembah Maek. Ini ada sandstone-nya, batuan sedimen. Kemudian juga ada batuan beku dan batuan intrusinya. Nah, kemudian masih di 50 kota, kita juga ada Bukit Tunggua ya. Bukit Tunggua. Nah, kalau Bukit Tunggua itu, itu merupakan kalau istilahnya adalah vulkanik nek ya. Sisa magma kepundan gunung api yang tidak mengalir ke permukaan. Nah, di sekitar ini kita juga temukan batuan ya, dari debu-debu gunung api yang sudah membatu berupa riolit. Nah, ini batuannya. Jadi kalau mungkin ada rekan-rekan FGMI ya, yang kampungnya di 50 kota ya, atau di Rana Minang ya, ini sebetulnya banyak sekali objeknya ya. Objek yang bisa digali ya. Mumpung ya, mumpung lagi, apa namanya, kuliahnya lagi daring ya. Saya pikir ini adalah saatnya kita memulai bagaimana kita mengeksplor geologi di Tanah Minang ya, atau di daerah masing-masing. Nah, yang kelebihan dari geopark ini, atau geowisata ini, kita bisa kaitkan juga dengan kebudayaan ya. Nah, di 50 kota juga kita punya namanya menhir. Ya, yaitu peninggalan zaman Megalithicum ya. Jadi dulu masyarakat Minang ya setahun ya, ratusan tahun yang lalu ya, mereka ibaratnya memiliki kepercayaan ya, kepercayaan animisme ya, bahwa suatu, apa namanya, suatu, suatu yang besar itu ada simbolnya. Nah, itu yang kita namakan dengan menhir ya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke 50 kota, silakan ya, sehingga ke daerah maya ini masih ada menhirnya ya. Nah, keunikan menhir-menhir ini, dia menghadap ke Gunung Sago ya, atau Gunung Malintang. Ya, kalau bahasa kitanya Gunung Sago, bahasa geologinya ya, di peta geologi ada Gunung Malintang. Jadi menhir ini, walaupun dia tercerai atau terpisah, tapi dia selalu menghadap ke Gunung Malintang. Ini bukti bahwa kepercayaan orang dulu itu, setiap ada menhir itu selalu menghadap ke daerah yang lebih tinggi. Nah, bahan menhir ini berupa batu pasir dan granit ya. Jadi ada sandstone ya, ada granit dipahat dengan bentuk khusus, dengan ketinggian ya, antara 50 sampai 50 cm ya. Jadi ada ukiran-ukirannya. Nah, sehingga dari dulu ya, kita bisa lihat bahwa masyarakat Minang-Kabau atau ranam Minang itu sudah sudah punya seni ya, sudah punya suatu persepsi terhadap seni ya, dengan adanya Menhir-Menhir ini. Nah, kaitannya kepada kita sebagai aligiologi ya, saya pikir kepada batuannya ya, kenapa batuannya ini mereka mengambil dari granit ya. Kenapa ada yang batu pasir? Nah, ini mungkin bisa menjadi objek kajian ya. Karena zaman dulu tentunya untuk batuan granit atau batu pasir, ketika akan dipasang tentu dicari di tempat lain. Nah, itu sudah ada pengetahuan lokalnya dari masyarakat setempat. Oke, lanjut ya. Sekarang dari 50 kota, saya pindah ke Gunung Talamau ya. Itu tempatnya di Pasaman Barat. Nah, ini Gunung Talamau ini merupakan gunung api tidak aktif ya, yang punya keunikan. Ada platonya di atas ya, berbentuk bulat, dan merupakan bekas kawah piroklastik ya. Dan sebagian juga sudah membentuk ubah batuan andesit ya. Ini posisinya ya di sini ya. Ini kemudian, ini posisi dari Gunung Talamau ya. Jadi ada 13 telaga, salah di sini ya. Ini data dari rekan kami di Yagi Sumbar. Nah, jadi kalau diperhatikan ya, dari telaga-telaga yang ada di Gunung Talamau itu mempunyai level permukaan air yang tidak sama. Ini tentu unik ya. Dengan elevasi yang sama, tapi permukaannya tidak, kail tanahnya tidak sama ya. Nah, kemudian ada bekas-bekas kawah kecil, nah sehingga keseluruhan tenaga ini, nah ini adalah foto-foto di lapangan ya. Jadi secara umum Gunung Talamau ditempat di atau memiliki tiga jenis batuan ya, itu andesit, breksi vulkanik, dan tufa ya. Nah, kemudian di dekat, masih di Talamau juga, kita ada panorama jenjang seribu ya. Ini di shelter pendakian Gunung Talamau. Nah, di sini kita bisa lihat okrop lapangan desit ya, yang umumnya ada di daerah lembah atau di sungai. Kemudian ini adalah view Barat Daya ya. Jadi kita selain di Gunung Malintang, apa, di Gunung, apa namanya, selain menikmati Gunung Malintang ya, Gunung Tuleh, dan Gunung Tongar, jadi kita bisa melihat bukit-bukit lainnya ya, di Pasaman Barat. Nah, ini adalah suatu fenomena alam yang menarik ya, dan tentunya juga harus di-explore lebih lanjut. Nah, kemudian juga di sini ada air terjun ya, batu merah di daerah Kajai. Nah, ini adalah aliran magma andesit, breksi, dan lapilituf. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau kita bikin profilnya, ini ada beberapa fase letusan gunung api ya, dengan tinggi total sekitar 50 meter. Nah, kemungkinan besar sumber air terjun memiliki kandungan besi yang tinggi, sehingga ini bisa membuat warnanya teroksidasi agak merah ya. Nah, ini makanya dinamakan dengan batu merah. Nah, jadi di sini peluang geologis ya, kita dengan data geologi kita, ya kita bisa menginterpretasikan atau menyampaikan bahwa di sini terjadi peristiwa letusan gunung api, kemudian ada patahan geologi, serta ada pelarutan ya, akibat kandungan besi yang tinggi. Nah, ini kita mungkin nanti kalau bisa bekerjasama dengan masyarakat lokal, kita buat papan informasi ya, jadi orang tahu, oh ini ceritanya seperti ini ya. Serta proses geologi yang mendahulinya. Baik ya, selain itu di Talamau ya, kita juga ada outcrop ya, batuan ovulit. Nah ya, ovulit tidak hanya di Jawa, ada juga di Sumatera, tempatnya di Pasaman Barat. Jadi kalau yang mau dengar ovulit itu adalah bagian dari keraksamudera. Artinya di sini dulu pernah terjadi subduksi ya, di Pasaman Barat. Jadi ciri-cirinya warna hitam ya, ada alterasi serpentinit hijau, dan juga di sini berasosiasi dengan batuan metamorf, petugam kristalin, serta metasedimen, yang kita sebut dengan istilah melang ya. Kalau melang ini biasanya cuma terkenalnya di Karangsambung atau di Celetoh ya. Dan Sumatera Barat ternyata juga ada ya, tempatnya di Pasaman Barat. Ini mungkin jadi informasi yang catatan penting ya, buat geologi di Sumatera Barat. Nah ini ada air terjun ya. Saya pikir kalau air terjun ini sangat umum ya, cuma yang kita angkat di sini adalah komplek batuan ultra basanya ya. Ultra basa, kelompok oila, tadi yang disebutkan oleh Mas Adin ya, berumur jura. Ya, berumur jura. Nah sedangkan di atasnya ada lava andesit yang berumur parter. Nah jadi ini ada ceritanya yang menarik. Kalau menurut saya air terjunnya mungkin bisa kita temukan di berbagai tempat, tapi bagaimana batuan yang ada di sini, dan bagaimana kita menyampaikan ya kepada masyarakat lokal ya, atau masyarakat yang datang, bahwa terjadi peristiwa geologi yang unik, atau yang menarik. Oke, kita lanjut ke Gua Balia Alam ya, di daerah Pasaman Barat ya. Jadi ini ada batu gamping, kristalin, berumur 150 juta tahun yang lalu, dan di sini ada fenomena-fenomena apa namanya, internalnya, interiornya ya. ada yang bentuk kitchen sink ya, kemudian kanopi, dan ini masih aktif ya. Nah ini yang fenomena seperti ini, di Sumatera Barat sangat banyak ya, dan beberapa diantaranya sudah menjadi destinasi, salah satunya di Siloke, si Junjung ya, yang sudah jadi geopark nasional, kemudian di daerah Sawalunto ya, kemudian di daerah Gua Batu Kapal, di Sumatera Barat adalah fenomena alam yang cukup banyak ya, namun belum dieksploitasi, atau belum, ibaratnya belum ditampilkan dalam bentuk geowisata. Nah ini masih di Pasaman Barat ya, ada juga Danau Laut Tinggal, nah ini namanya unik ini, jadi Danau Laut Tinggal, kenapa disebut Laut Tinggal ya, merupakan sisa kawah dari kaldera gunung Malintang, Malintang Purba ya. Nah ini kita masih lihat gawil dari gunung Malintang ya, ini bisa kita lihat di sini, kemudian ada pepohonan ya, yang diameternya itu masih besar ya, 2 meter, dengan ketinggian sekitar 30 meter, kemudian burung-burung ya, ada burung enggang, kuau ya, ini khusus, ini khas ya, bukan khusus ya, khas di Pasaman Barat. Nah ini tentunya, kalau kita rangkai ya, dengan geologinya akan menjadi suatu potensi geodiversity, biodiversity, dan culture diversity yang ada di Tanah Minang. Baik ya, mungkin saya lanjut lagi ya, karena waktunya tinggal berapa menit lagi ya. Itu dengan outcrop ya, mungkin hanya sebagian yang bisa saya tampilkan ya. Nah kita lanjut ke Geopark Rana Minang ya, seperti apa sejarahnya. Jadi, Geopark Rana Minang ini di inisiasi tahun 2017 ya, waktu itu ada inisiasi dari ITB 81 ya, ketuai oleh Pak Novizar Swantri, atau nama kerennya Om Bodal ya, yang kemudian mencanangkan Geopark dengan MOU, dengan Gubernur Sumatera Barat waktu itu, yaitu Pak Irwan Praitno. Alhamdulillah, kita di tahun 2018, kita berhasil mendapatkan tiga Geopark Nasional ya, jadi itu bersamaan dengan Geopark Karang Sambung, Karang Bolong, kalau nggak salah ya. Nah ini menjadikan Sumatera Barat itu Geopark terbanyak ya, Geopark Nasional ya, terbanyak ya, mungkin sampai saat ini menurut saya. Di Jawa Barat cuma ada dua Geopark Nasional ya. Nah Sumatera Barat kita punya tiga Geopark Nasional. Nah sampai saat ini kita akan mengajukan lagi empat Geopark Nasional ya. Dan tentunya ini kita juga akan langkai dalam satu Geopark UNESCO. Jadi kita Geopark itu ada tahapannya, pertama tahapan nasional, kemudian UNESCO. Nah kalau misalkan sudah nasional semua, insya Allah kita dalam dua tahun atau tiga tahun ke depan kita akan lanjut ke Geopark UNESCO, yaitu Geopark, calon Geopark Global UNESCO, Geopark Rana Minang. Nah ini adalah kondisi existing kita ya, kondisi Geopark Rana Minang saat ini. Jadi kita punya tiga Geopark Nasional ya, Geopark Narayshanuk Maninjau, Sawalunto, dan Geopark Siloke Sejunjung. Nah ini bisa dilihat dari batuannya yang Siloke ini dominan batu kapur ya, permokarbon, ini juga ya di Sawalunto, ini salah satu situsnya. Dan ini Ngarayshanuk ya, batuan Tuf ya, Tuf Piroplastik. Nah ini merupakan satu rangkaian akibat dari Patan Besar Sumatera. Nah kita juga dalam proses ya, pengajuan empat calon Geopark Nasional ya, yaitu Geopark Singkara, Harau ya, Talamau, dan Solo Selatan. Ini juga dominannya juga masih batu kapur ya, tapi saya harapkan nanti dari beberapa tema ini memang tampil, hendaknya tampil ada yang khusus ya, spesifik ya, patahan geologi ya. Nah jadi kita kalau misalkan sudah Geopark Nasional kita punya tujuh ya, ini tujuh Geopark Nasional ya, cukup banyak ya, cukup banyak ya. Nanti itu berada dalam satu payung Geopark Ranah Minang. Nah ini Geopark Ranah Minang itu terdiri dari tujuh Geopark Nasional ya. Jadi yang siloke di sebelah sini, kemudian Saolunto, Solo Selatan ya, ada batu kapurnya, Singkara, kemudian Ngarishanok Maninjau, sama dengan Talamau ya. Nah ini rencana kita di Geopark Ranah Minang. Nah kemudian kita di tahun 2021 itu kita menggagas dari terbentuknya UNESCO Global Geopark ya. Ranah Minang ya, kita dengan mengambil tema Evidence of Sumatra Great Falls ya. Jadi ini kita coba satukan ya, dalam satu payung ya, Geopark Global, karena kita lihat bahwa patahan geologi ini merupakan tema sentral yang belum diangkat sebagai tema Geopark UNESCO ya. Dan kita sebagai cetatan bahwa patahan Sumatra ya, Great Sumatran Fall itu itu lebih panjang ya. Kabarnya ini ya, saya belum ukur secara pasti, itu lebih panjang dibandingkan seser Andres di Amerika ya, daerah Amerika sana ya. jadi nah ini yang kita angkat ya. Jadi patahan besar Sumatra di Ranah Minang. Nah ini kita punya target ya, 2022 ada yang besar terus UGGP, nah ini mungkin kita akan coba adjust ya, tersesuaikan ya, karena memang pengajuan UGGP ini ini ada antriannya ya, ada waiting line-nya, ada waiting list-nya ya. saat ini yang sudah berjadi Geopark Global itu belitung ya, dan sekarang saya dengar itu merangin ya, merangin, merangin sama satu lagi saya lupa itu sedang proses pengajuan ya. Jadi kita berharap nanti ya dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan Geopark Ranah Minang berhasil ya, menjadi Geopark UNESCO. Nah itu harapan kami. Dengan tujuan menarik premium turis ya, jadi tujuan Geopark itu kita menarik turis premium, jadi bukan turis yang sekadar datang, beli souvenir, pergi ya. Kita ingin dalam geowisata atau Geopark ini yang datang itu bisa berlama-lama ya, baik itu dalam penelitian, kemudian leisure ya, atau mungkin ingin mengumpulkan objek-objek atau flora-flora yang ada di Sumatera Barat. Nah ini yang kita harapkan. Nah bagaimana dengan peluang ya, ahli geologi ya, khususnya rekan-rekan yang mungkin di saat ini masih skripsi ya. Nah saya pikir ini adalah satu peluang yang luar biasa ya, untuk geoturism, beli oka sudah menginisiasi ya. Setahu saya ada beberapa lagi, ada Mas Reza Permadi ya, dengan aturinnya. Nah ini saya pikir peluang-peluang kita semua ya, bahwa ahli geologi itu tidak hanya sebatas di industri mining, oil and gas, kita juga bisa masuk ke yang sifatnya konservatif, geoturism ya. dan termasuk juga geopreneur. Nah ini ke depannya menurut saya ya mungkin kalau saat ini kita masih mencari jalan ya, tapi ke depannya ini saya pikir saya sangat optimis ya, geoturism ini akan menjadi bidang yang menarik untuk ditekuni atau diguluti oleh ahli geologi muda ya. Baik ya, jadi ini saya oleh rekan-rekan FG. Nah ini kebetulan ada rekan kami ya, Saudara Ahmad Padli yang sudah menikah ya dengan Gadih Minang. Nah ini tentunya menjadikan suatu hal yang menarik ya buat di geopark ranah Minang ya. Dia memiliki kekayaan alam ya. Kemudian dia memiliki pesok dari budayanya dan juga ada Gadih Minangnya. Nah ini Bro Ahmad Padli ini sudah berhasil mempersunting Gadih Minang. Nah saya akan menyampaikan beberapa pantun ya terakhir geopark itu hati-hati getah pepaya isinya merah itulah fakta. Sumatera Barat amatlah kaya geopark dijadikan tempat untuk wisata. Anak kambing lahirnya rapat pendapatan peternak langsung naik geopark akan banyak manfaat kalau dikelola dengan baik. Anak kecil belajar menggambar besar nanti tak sia-sia semoga geopark untuk daerah sumber bisa terkenal di tingkat dunia. Amin. Oke terima kasih mungkin mohon maaf kalau ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke baik terima kasih Pak Dian luar biasa ini pemaparannya keren banget kita kurang lebih sudah 60 menit kita mendengarkan pemaparan dan potensi dari geopark ranah Minang ini mungkin saya juga banyak belajar akhirnya disini dimana geopark ranah Minang ini cukup unik seperti tadi diinformasikan oleh Pak Dian bahwasannya geopark ini juga tidak hanya terdiri dari satu geopark kalau mungkin dibatur karena saya juga dibatur jadi geopark batur mungkin itu hanya satu kawasan yang paling luas pun kawasannya hanya mencakup satu kecamatan itu kecepatan kita tapi geopark ranah Minang ini sudah bisa mengakselerasikan antara geopark-geopark nasional yang ada di Provinsi Sumatera Barat itu menjadi satu kesatuan geopark yang disebut sebagai geopark ranah Minang kita 10 kabupaten kota di Bali cuma baru satu kabupaten itu yang mau kita gabungkan geopark ranah Minang ini keren banget luar biasa potensinya tadi juga kita mohon maaf karena terkendala waktu Pak Dian hanya bisa menampilkan beberapa potensi yang ditampilkan dalam kegiatan virtual geotur hari ini tapi pastinya niscaya setelah pandemi teman-teman bisa mengunjungi lebih baik secara langsung dan siapa tahu kebetulan bisa dipandu langsung oleh teman-teman atau rekan-rekan dari Iyagi Penda Sumbar nah oke ini ada beberapa pertanyaan sepertinya sudah ada silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ataupun bisa di kolom chat tadi ada di kolom chat juga dan ini juga ada yang udah raise hand saya dahulukan dari yang teman-teman yang akan bertanya langsung ini ada Pak Deddy ini ketua Rengda Maluku Utara silakan Bang Deddy bisa dianjut siap berluka makasih Pak Dian sehat Pak Dian Alhamdulillah Pak Dedy sehat asik Pak Dian saya ini Maluku Utara ini kan juga kepulauan Pak Dian ya jadi penyebaran potensi geodiversitinya kan pulau ke pulau kalaupun nanti ke depan pasti gak beda jauh dalam Niran Minang pasti ada satu label besarnya yang menghimpun beberapa potensial di bawahnya pasti kan betul saya ingin tahu pengalaman dari Pak Dian mungkin teman-teman juga mungkin beli OK juga apa kendala terbesar Pak Dian ketika harus mengumpulkan beberapa subsektor di bawah ini menjadi satu subbesar tematik krim tematiknya yang ada di sumbar sehingga walaupun Maluku Utara belum ada yang aspirin belum ada yang kinasional paling tidak di awal kami sudah punya pengalaman ke depannya dari berbagai teman-teman yang sudah maju duluan terima kasih di aula gubernuran katanya ada datang penyusunan ruwet rencana umum energi daerah tapi sayang Pak Deddy nggak ikut ya benar Pak ruwet oke baik Pak Deddy jadi kalau secara geografis saya pikir itu nanti akan berbeda Pak pendekatannya antara Sumatera Barat dengan Maluku Utara karena Maluku Utara itu kan kepulauan jadi mirip dengan belitung cuma kalau menurut kami yang sudah menjalani geopark ini kunci dari geopark sendiri adalah pemberdayaan masyarakatnya Pak Deddy kalau data-data segala macam ini saya pikir kita bisa kita support kita punya IAGI di sini kita support data-data nanti melalui Dinas Pariwisata atau Dinas SDM pemerintah daerah nah yang paling penting juga selain dari pemberdayaan masyarakat lokal komitmen kepala daerah itu Pak Deddy nah ini yang kadang-kadang kita perlu bekerja ekstra keras ya misalkan seperti contoh kami di Siloke Pak Deddy untuk geopark sendiri kita harus meyakinkan kepala daerah harus kepala daerah agar mereka bisa menerima atau memahami konsep geopark karena kalau dalam pucuk pimpinannya belum paham ya kita tidak bisa untuk apa namanya yang menggerakkan karena memang dalam pengusulan geopark itu kendalanya memang pengusulannya itu harus melalui kepala daerah atau pemerintah daerah nah sedangkan untuk masyarakat ya atau pokdarwi saya pikir itu bisa sambil jalan ya dan kita juga butuh pendekatan dengan masyarakat ya sosialisasi ya jadi jangan sampai nanti kesannya itu geopark itu adalah program pemerintah ya nah itu yang penting ya karena beberapa saya waktu ke lapangan ya Pak ini apakah ini proyek ini Pak apa gimana bukan ya ya geopark itu adalah sesuatu apa namanya manajemen sebetulnya ya manajemen pengelolaan yang sudah apa namanya potensi-potensi geowisata yang sudah ada ya jadi kendala kita biasanya pemerintah daerah yang belum paham ya atau belum yakin ya nah itu kita harus yakinkan kemudian masyarakat lokal komuniti kita harus gait ya dan nanti juga kita harus bersinergi dengan dinas pariwisata juga nanti ya dinas pariwisata dan MAPEDA MAPEDA itu penting juga karena mereka koordinator dalam leading sektor pariwisataan dan hubungannya dengan MAPEDA saya pikir demikian Pak Deddy ya mudah-mudahan membantu terima kasih Pak Dian sangat membantu oke Blioka silahkan lanjut baik terima kasih Pak Deddy pertanyaan terima kasih jawabannya Pak Dian memang benar ya tantangan selanjutnya adalah ketika The Geopag menghubungkan Pentahelix kadang tiap daerah itu pasti kesnya akan berbeda-beda seperti tadi memang ada di macam-macam Pentahelix itu yang memang jadi tantangan kita bersama ya karena Geopag ini memang harus digerakkan secara bersama oke ini ada pertanyaan lagi dari yang yang raise hand ini Muhammad Padli silahkan Mas bisa dianjut oke terima kasih Mas Oka baik perkenalkan Pak Adrian saya Muhammad Padli mahasiswa Kedengi-Kedengi tapi kebetulan orang Padang asli orang Kedengi oke siap salam kenal saat ini saya masih selesai tingkat akhir juga jadi baru pulang mapping baru satu bulan yang lalu di daerah Lintau oh Lintau Batu Kapur itu iya Batu Kapur Pak jadi ingin bertanya dikit Pak ini setelah saya Bapak juga temu tadi di Bukit Teratai jadi sangat menaik juga dan membantu juga sama saya untuk formasi Kuantan tadi Pak jadi di saya juga ketemu juga Pak itu disayatan saya tapi di petrografi saya fosil-fosil brasiopoda itu Pak tetapi kan kalau dari literatur kita kan besioma dinata dan lain-lain itu kan umurnya sudah karbon ya Pak pernyan ya Pak kermokarbon ya karbon itu kemungkinan fosilnya Pak mungkin itu apakah reworking fosil atau gimana Pak kalau dalam ilmu paleon mungkin itu belum bisa ada itu gimana Pak kalau dari Bapak tadi penjelasannya di longsor ya Pak kalau lebih lanjutnya mungkin bantu langsung dijawab langsung dijawab ya oke ya salam kenal ya mas Bang Fadli ya orang Minang juga ya di Unseri ya Geologi Unseri Geologi Unseri saya ingat almarhum Pak Budi Kuswan Susilo ya baru meninggal kemarin sama istrinya oke kalau mengenai Kars saya pikir Sumatera bagian selatan itu Damas Raya sampai ke Pasaman Pasaman Timur Pasaman Barat jadi Lintau itu kebetulan memang berada di tengah-tengahnya nah untuk Kars sendiri itu yang ternyata di Sumber itu sudah berumur tua Permokarbon itu kalau datingnya sekitar 260 juta tahun yang lalu jadi kalau kita bandingkan ya kebetulan kalau daerah timur itu pernah ke Kupang nah itu batu kapurnya atau limestone-nya itu mudah gitu rapuh ya kita cubit aja pecah ya nah kalau di Sumber itu ada bahan batu kapur tentu pakai batuan pakai palu sedimen ya itu malah palunya yang cuil gitu ya karena sangat keras nah kalau kita tadi Permokarbon tentunya disitu sudah campur aduk sudah campur aduk antara fragment yang umurnya lama yang tua dan muda tapi menurut saya kalau sudah Permokarbon sudah menjadi batuan dasar nah kemungkinan ya fosil itu juga timbul dari longsoran ya longsoran-longsoran yang kemudian masuk ke dalam formasi batuan yang lebih tua jadi umurnya bisa jadi lebih mudah jadi berupa fragment lah seperti itu tapi yang paling penting kalau menurut saya ya dengan adanya Bang Padli ini ini mungkin momennya ya momennya ahli geologi-ahli geologi yang dulunya kan harus kuliah ke Palembang ya kuliah ke Bandung ya padahal kampungnya di Minang ya atau di Padang ya untuk mengeksplor kembali ya data-data atau apa namanya potensi-potensi geologi yang ada di kampung kita ya nah tentunya jadi kalau Rana Minang sendiri saya pikir data sudah banyak tapi rata-rata yang datang itu malahan dari luar ya seperti dari Makassar dari Bandung ya nah jarang geologis lokal yang mau atau yang punya waktu untuk mengeksplor itu jadi dengan momen ini mungkin saya ibaratnya mengajak rekan-rekan FGMI ya terutama yang berdarah Minang ya atau yang tinggal di Minang ya kita di kampung kita atau di Rana Minang mungkin demikian Bli Oka ya terima kasih Pak Dian terima kasih Mas Fadli ya sudah akan bertanya tadi di awal juga Pak Dian bilang kita banyak yang kuliah dari rumah ya kebanyakan teman-teman sekarang waktunya saatnya sekarang memang mengeksplor lebih banyak potensi biologi yang ada di kampung kita sendiri dan itu tadi sudah ada pesan dari Pak Dian ya dan mungkin kalau teman-teman dari FGMI atau SMI AGI atau Universitas Kebumian silakan yang mungkin kayaknya IAGI sangat terbuka ya Pak ya untuk bersinergi kalau memang ada kegiatan penelitian dari rekan-rekan mahasiswa mungkin tambahan Bli Oka kita di IAGI nanti sangat welcome ya nanti ada rekan-rekan mahasiswa atau yang sudah lulus saya juga mau meneliti ya di Lanah Minang kita akan open data open data open akses apa yang kita miliki karena kita kan memang dalam rangka sekarang pengusulan Geopark UNESCO yang artinya kita butuh akses data sebanyak-banyaknya informasi data sebanyak-banyaknya dan tentu ini tidak bisa dikerjakan secara institusi ini harus dikerjakan secara bersama jadi kalau ada yang mau riset penelitian silahkan ya kita di IAGI saya di Kebutuhan di Padang ada Pak Padli Ahmad Padli sekretaris di Bukit Tinggi dan rekan-rekan IAGI sumber lainnya itu akan bersedia membantu mungkin demikian Bli Oka ya terima kasih Pak Dian oke ini ada yang west hand lagi Mas Muhammad Faris Hafid ya silahkan Mas bisa di anip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak jadi perkenalkan saya Hafid dari Palembang jadi kemarin 2018 saya pernah melakukan pemetaan geologi di Sumatera Barat di kawasan perbatasan di Pangkalan Kota Baru jadi kebetulan ya di ada dua desa di Tanjung Balik dan Tanjung Pau setelah ada di desa itu kan udah perbatasan Riau sebenarnya banyak potensi di kawasan perbatasan itu di Sumbar dan Riau tapi banyak yang belum dikelola dengan baik manifestasi seperti di Tanjung Balik sendiri Nagari Tanjung Balik itu ada potensi air panas di dekat kawasan Eks Tambang Eks Tambang Batu Barah jadi dia di kawasan sungai di aliran sungai tapi di seberapa spot tentu itu air panasnya muncul di permukaan tapi di sebelahnya sungai yang airnya dingin dulu pernah cerita dari masyarakat pernah digali dibuat kolam tapi akhirnya tertutup oleh sedimentasi batu-batuan akhirnya hilang sebenarnya itu manifestasi yang bagus di daerah Nagari Tanjung Balik terus juga di lebih arah ke Riau juga banyak geosite-geosite yang potensial seperti di daerah Singklin ada di jembatan Kampas 1 jadi setelah kita lewat dari perbatasan sumber Riau itu ada jembatan dua kali jembatan Kampar itu ada sebelahnya itu lipatan Singklin yang cukup bagus terus juga kawasan-kawasan air terjun air terjun yang potensial terus juga kawasan yang dulu kan daerah Pangkalan Koto Baru kan dulu proyeknya PLTA Koto Panjang jadi banyak desa-desa yang dipindahkan jadi sehingga banyak membuka potensi sport-sport terbaru untuk kawasan geowisata terus juga geoheritage bekerjasama dengan Pangda Iyar Giriau mereka punya Candi Moratakus yang saling bersinergi kenapa kalau baca historinya di Candi Moratakus itu terbentuk dari batu pasir mungkin yang cukup unik dibandingkan Candi-Candi di Pulau Jawa yang rata-rata itu batuan beku tapi di Moratakus lebih banyak kebatuan sedimen terus juga dari IAG Sumber bisa juga berkoordinasi dengan pihak PEMDES jadi ini potensi geowisata yang bagus yang mengingkatkan ekonomi warga lokal jadi sebagai alternatif wisata baru yang dapat apa ya menghidupkan lagi apalagi di masa-masa pandemi seperti saat ini mungkin juga bisa bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi di geopak-geopak yang sudah ada kita adakan festival seperti di Bali dan di Mandalika itu ada festival yang beriringan yang geosite di Rinjani kan atau di di Batur mungkin itu aja sih dari saya ya sudah lama sekali enggak kesumbar ya apa di sini lagi Mas Faris ya Afid ya mungkin di potensi itu yang perlu digarap lagi di kawasan perbatasan Sumber Yau terima kasih baik Mas Afid saya langsung menjawab aja ya Beli ya silahkan jadi memang tujuan kami juga di acara ini memang kita menghimpun ya menghimpun informasi karena Sumatera Barat itu sangat luas sangat komplek batuannya bervariasi ya dan tentunya kami juga ya keterbatasan juga ya anggota kami di IAGI itu sekitar yang sudah terdaftar itu sekitar 40-an ya kalau enggak salah ya sedangkan luas areanya ya luar biasa ya dari ujung ke ujung itu ya lebih dari ratusan kilo ya nah makanya tadi saya sampaikan kita di IAGI Sumber itu sangat open ya kalau memang ada nanti rekan-rekan yang punya data ya karena memang kita sekarang sedang menyusun dosier ya kita membantu pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk UGGP ya tugas ahli geologi itu kita melakukan identifikasi dari keragaman geologi ya sebetulnya yang kita lakukan di lapangan ya mau mapping ya terus mau apa bikin penampang satigrafi itu itu yang kita kumpulkan sebagai data geoheritage atau data warisan geologi ya jadi seperti tadi ada panas bumi ya dan lain-lain kita sangat butuh sekali informasinya nanti mungkin kalau bisa nanti via Jafri ya ke Mas Afid ya titiknya di mana sehingga nanti kita bisa susun dalam bentuk tabel atau matriks ya nah sehingga kita bisa masukkan dalam suatu potensi atau geodiversiti dari Rana Minang nah untuk mungkin tambahan ini beli OK ya nah kelemahan kita di Rana Minang ini yaitu terkait terhadap lebih kepada manajemennya ya pengelolaannya ya karena dari tiga geopark nasional yang ada itu yang baru jalan betul-betul efektif ya saya lihat itu baru dua ya geopark nasional siloke sama geopark nasional narisanok maninjau ya jadi memang kita kesulitan kita lebih kepada bagaimana kita menggerakkan tadi yang dibilang beli itu ya pentahelix menggerakkan pentahelix ya dengan potensi-potensi yang ada kalau potensi saya pikir ini loh Sumatera Barat itu udah luar biasa ya nah cuma bagaimana kita menggerakkan pentahelixnya kemudian meyakinkan ya meyakinkan masyarakat ya bahwa dengan potensi ini kita bisa melakukan pemberdayaan mungkin lebih tugasnya mungkin lebih banyak ke arah lokal komunitinya ya justru saya mau belajar dari Batur ini yang sudah bikin badan pengelola yang betul-betul bisa menjalankan pemberdayaannya ya karena di Rana Minang ya mohon maaf ya kultur masyarakatnya kan beda dengan Jawa ya kalau misalkan saya perhatikan di Gunung Sewu itu masyarakatnya kan ada istilahnya guyub ya guyub itu ibaratnya nyatu lah gitu kan nah kalau Minang ini kan agak unik karakternya orang Sumatera ini agak unik karakternya dia tidak bisa langsung oh di Sulu ini langsung kerja nggak gitu kita harus melakukan pendekatan ya pendekatan oh ini 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 manfaatnya ini baru kerja jadi pendekatannya memang harus betul-betul ekstra mungkin demikian tambahan dari saya Blioka ya terima kasih Pak Dian memang benar ini walaupun biasa memang kayak tadi ya kita tahu setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing dan ini seperti tadi ya di akhir sesi juga Pak Dian juga share bahwasannya teman-teman kebumian itu punya peluang yang besar berkontribusi terhadap keopak atau jenisata apalagi kedepannya teman-teman ada istilahnya lokal champion ya jadi teman-teman yang memang asal daerah sana dan kebetulan belajar kebumian teman-teman bisa juga mensinergi dengan badan pengolah untuk menggiatkan atau membumikan lagi geopark atau geosata itu sendiri jadi semua orang punya perannya tersendiri ya jadi kita nggak bergerak sendiri-sendiri seperti dibilang Pak Dian tadi nah ini keren banget dan ini silahkan kalau ada pertanyaan lagi silahkan ada yang mau resen tapi saya akan bacakan dulu yang dari kolom chat ya ini dari Mas Gilang FGMI presentasi yang menarik Pak saya ingin bertanya mengenai bagaimana strategi Pemda Sumbar dalam meningkatkan kunjungan geopark di sana dan apakah tiap set geopark di sana sudah dikelola dengan baik dari warga daerah atau Pemdanya Pak terima kasih nah ini menarik pertanyaannya Pak terkait pengelolaan ataupun kegiatan kepariwisataannya apakah sudah ada wisatawan yang datang ke geopark masing-masing tersebut dan bagaimana kelolanya silahkan Pak Dian oke terima kasih Beli Oka ya jadi kalau untuk di Siloke ya Mas Gilang ya jadi sekarang pengelola badan pengelolanya baru ada di level kebupaten ya di Geopark Nasional Siloke itu sudah mulai itu ada apa namanya aktivitas kunjungan ya nah sebetulnya memang kita di era 4.0 ini kelebihan kita kita tidak sosialisasi atau promosi yang besar-besaran ya karena orang sudah datang ke lokasi bagus kemudian mereka dapat pelayanan yang baik itu pasti dia posting ya posting Instagram ya sosial media Facebook dan lain ya nah ini yang kita terapkan di Siloke ya kebetulan kami juga terlibat ya di Geopark Nasional Rana Minang Siloke ya nah keunikan Siloke sendiri itu kita kolidornya cuma satu ya jadi masuk ke satu poin ya keluarnya harus lewat poin yang sama lagi nah jadi ketika kita masuk ke poin itu nah tentunya kita harus pandu wisatawan atau turis yang datang itu dengan informasi-informasi geologi biologi dan budaya lengkap ya dan juga kita harus sertakan juga masyarakat lokal ya terutama dalam menciptakan geoproduk geoproduknya ya misalkan ada kayak apa namanya gantuan kunci atau mungkin kalau di Sawalunto itu ada asbak dari batu bara dan lain-lain ya nah kuncinya itu ya jadi kalau upaya dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat saya pikir itu sudah maksimal melalui Dinas Pariwisata bahkan kita tahun ini akan mencoba menggagas untuk UNESCO ya nah ini tentunya kerjanya bukan kerja yang singkat ini kerja yang panjang kerja panjang dan sebagai catatan setiap geopark itu itu akan ada manajemennya masing-masing ada badan pengelola masing-masing nah satu badan pengelola itu diminta memiliki satu orang ahli geologi nah ini juga opportunity chance ya jadi kalau di sumber itu ada tujuh geopark nasional berarti dia butuh tujuh orang aligeologi karena nanti yang aligeologi itu tugasnya adalah pertama itu nanti mengidentifikasi geosite-geosite yang ada kemudian membuat lintasannya atau geotracknya serta nanti memberikan informasi kepada yang datang kalau bisa nanti dia menjadi trainer for trainer jadi nanti ada pemandu wisata yang ditempatkan di geosite nah dia yang mendidik ini batuannya gini segala macam jadi ini menurut saya opportunity buat rekan-rekan semua ya khususnya geologis-geologis muda bahwa geosata ini sangat besar sekali peluangnya nah tapi tentunya tidak bisa dibandingkan dengan industri yang lebih settle nah itu yang penting catatannya ya dibandingkan dengan industri yang lebih settle atau misalkan industri migas batubara nah ini saya ingin mengajak rekan-rekan FGMI muda ini geoscientist muda ini kita memiliki passion passion dengan apa objek-objek yang ada di sekitar kita kalau dulu biasanya tinggal lewat oh ini buat Tuhan gini-gini sekarang kita agak lama oh ini bisa dijadikan objek wisata saya pikir kalau di sumber ini sama dengan Bali sama dengan Jawa itu pasti potensinya luar biasa nah sekarang bagaimana menggerakkan masyarakatnya ini pekerjaan yang tidak mudah ya mungkin nanti beli OK juga bisa menyampaikan tipsnya terutama yang di badan pengelola di Batur kabarnya Batur itu sudah punya revenue penghasilan beli OK dari badan pengelola kita di sumber masih bergantung operasionalnya dari APBD jadi itu nanti ini mungkin bertahap tapi ke depannya dalam 5 tahun tersebut ke depan kita optimis geopark ini atau geosata ini adalah suatu bidang nanti yang pasti rekan-rekan geologi akan terjun ke sini mungkin demikian Bulioca baik terima kasih Pak Adian ini jawaban dan pertanyaannya juga ya dari rekan-rekan yang sudah mengikuti kegiatan virtual geotour kita hari ini karena menang dan mohon maaf mungkin bagi rekan-rekan kalau memang ada yang mau bertanya lagi karena kita terbatas waktu jadi kita batasi sampai disini pertanyaannya tapi untuk kegiatan pertanyaan sepertinya Pak Dian sangat terbuka ya seperti tadi sudah diimpulkan untuk berdiskusi terkait diopak ranah minang di kedepan hari dan terima kasih Pak Dian atas presentasinya mungkin saya akan simpulkan dikit ya dari kegiatan presentasi tadi pada dasarnya kita sebagai geoscientis muda ataupun rekan-rekan geoscientis lainnya yang kita memang punya peranan penting ya dalam membantu geopark atau geowisata ini dimana sejarah geologi atau sejarah kebumian yang ada itu datang dari bagaimana kita mengeksplore atau kemampuan kita sebagai geologis untuk mampu mengidentifikasinya di lapangan lalu sepertinya ini juga menarik ya ini tugas kita dan tantangan kita bersama bagi siapapun geologis yaitu adalah mempopulerkan bahasa kebumian melalui geopark atau geowisata karena memang geowisata ini atau geowisata ini sebenarnya hal yang baru apalagi di dunia pariwisata nah jadi ini adalah tantangan kita bersama bagaimana mengemas geopark atau geowisata ini menjadi semenarik mungkin bagi wisatawan dan pastinya geopark ini adalah salah satu pariwisata yang sustainable jadi kita akan mengarah kepada kualiti turisme jadi wisata yang berkualitas seperti yang diinformasikan tadi oleh Pak Dian lalu tadi sudah disampaikan ya potensinya luar biasa ini saya catat banyak banget geowisatnya banyak banget itu baru dari tiga geopark dan itu mungkin baru sebagiannya yang diinformasikan tadi untuk lengkapnya silahkan teman-teman after pandemi bisa berkunjung secara langsung ataupun kalau mau mengunjungi secara langsung di protokol kesehatannya di mana kita akan berada dan sepertinya sampai disitu terima kasih banyak Pak Dian sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan saya lihat juga disini ada Pak Deddy yang besok dan rekan-rekannya akan menjadi narasumber juga di virtual geotour kita ke Ternate dan saya lihat juga ada Bu Sri dari Pengendai Diy siapa tahu FGMI juga bisa berkolaborasi untuk melakukan virtual geotour ke geopark atau geowisata yang ada di Diy seperti itu silahkan nanti disikan oleh teman-teman Panitia dan siap terima kasih Bu mungkin itu mohon maaf selama kegiatan atau penyampaian materi atau dari saya ada salah kata dan kami mohon maaf dari segenap Panitia dan semoga teman-teman dapat ataupun dalam kondisi saat ini tetap sehat dan selalu jaga kesehatannya dimanapun teman-teman berada kalau gitu saya kembalikan lagi acara ini kepada Mbak Ica selaku MC-nya silahkan Mbak terima kasih banyak Brioca dan Pak Dian atas penamparan materinya yang sangat menarik selamat menarik saya saya jadi pengen cepat-cepat ke sana buat jalan-jalan kita tunggu di sebar nanti ketemu ya Pak ya insya Allah semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa jalan-jalan offline lagi ya guys dan sebelum acara berakhir saya ingin mengingatkan lagi untuk share story-nya karena akan ada dua orang pemenang yang terkreatif dan terinformatif mungkin story-nya akan mendapatkan gopay sebesar masing-masing 50 ribu rupiah jadi jangan lupa ya dan di-follow juga setahil mention FGMI Indo Geoturbatur serta bumiedu.id kemudian minggu depan kita juga akan ada acara seri selanjutnya yaitu jalan-jalan virtual ke Geopart di Ternate pada hari Jumat 10 September 2021 jam 2 nanti link registrasinya akan saya kirim di kolom chat jadi silahkan yang ingin langsung daftar kemudian akan ada pengiriman sertifikat juga eh sertifikat lebih tepatnya nanti akan saya jelaskan teknisnya bagaimana setelah sesi foto nah sekarang boleh dong dibuka teman-teman kameranya karena kita akan ada sesi foto bersama untuk mengabadikan acara kali ini oke semua dibuka operator siap buat screenshot siap oke mulai dari slide 1 ya 1 2 3 baik slide selanjutnya 1 2 3 bagaimana operator aman sudah baik terima kasih bapak dan ibu seterakan-rekan semua dan sekarang saya akan mengingat akan beritahukan teknis pengiriman sertifikat jadi silahkan diisi link presensinya di kolom chat sudah saya kirimkan nanti disitu tolong diperhatikan nama serta emailnya karena kalau emailnya salah nanti aku salah kirim juga dan mungkin tidak akan ada pengeditan nama di email di sertifikatnya dan akan kami kirimkan sesegara mungkin dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kembali sekali lagi kepada Pak Dian Hardiansyah setabli Oka atas pemaparan materinya pada pagi hari ini dan juga kepada FGMI yang telah menyelenggarakan acara ini serta Giotur Batur dan juga Bumi Edu Edu Sampai jumpa di Giotur minggu depan ke Laut Ternate pada hari Jumat 10 September 2021 link pendaftarannya ada di chat ya teman-teman saya Karimisa Nazifah dari Bumi Edu undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Dian ya Pak Dedy Pak Dian saya pamit ya terima kasih juga Pak Dedy teman-teman Maluku Utara terima kasih Pak Dedy terima kasih terima kasih Pak Dedy kita minggu depan ya Pak Dedy ke Ternate Pak Ternate ya dari sumber ke langsung ke Ternate dari sumber langsung ke Ternate siap siap langsung ke Ternate langsung ke Ternate langsung ke Ternate terima kasih terima kasih terima kasih Sami Sami ya Mas Adin saya jelip juga ya terima kasih Pak Dian Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum